Intro Ini langsung hari eksekusi dimana kita akan membuat eksekusi pelamar dengan sistem on the spot tanpa ada lu kita gak bisa eksekusi nih Jadi Aduh, oke 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 Yaudah deh pokoknya ini gimana masalahnya ntar gue cek pabri ya Gini Ketika kami sedang melakukan blocking di dalam tenda tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras Akhirnya kami pun langsung berlarian untuk mengamankan properti agar tidak terkena air hujan Intro Di melamar kali ini ada yang berbeda ini langsung hari eksekusi dimana kita akan membuat eksekusi pelamar dengan sistem on the spot Kebetulan teman-teman properti semua tim melamar udah siap dan wahyu pelamar kita di episode kali ini pun lagi bantu teman-teman properti untuk menyiapkan segala sesuatunya saya mau ngobrol sama mereka episode melamar kali ini berbeda dengan episode sebelumnya dikarenakan saya langsung bertemu dengan pelamar di hari eksekusi pelamaran Wahyu wuis sudah siap-siap aja gimana ready buat hari ini ayo udah ready udah tau kan skenario nya kan seperti apa kalian nanti akan pura-pura ngelukis di tengah lu lagi ngelukis Rizka ya iya kita semua tim akan masuk akan dateng akan nyamperin lu pakai jas akan nyamperin semua properti itu artinya lu harus siap aman ya aman ini lagi bantu properti silahkan ya sekarang gua juga bantu oke yang belum apa teman-teman gapura gapura inget kurang lebih kita eksekusi jam 3 ya iya sebagian oh iya kita juga akan minta bantuan sama teman-teman dari good times ada nanti teman saya namanya Vicky jadi dia akan pura-pura nantinya di gerbang depan mewawancarai Wahyu dan Rizka ini untuk mendirect mereka perdua masuk ke area eksekusi pelamaran pokoknya ini akan jadi sesuatu yang berbeda karena eksekusi kali ini banyak menggunakan properti akhirnya seluruh tim mempercepat pengerjaan properti tersebut agar bisa digunakan pada saat eksekusi pelamaran Vicky baru bisa menyusul kami ke lokasi setelah dia selesai syuting entertainment news permasalahannya adalah pada saat itu Vicky belum sampai di lokasi kemudian saya bertanya kepada tim dimana posisi Vicky pada saat itu karena disini peran Vicky sangat vital untuk membuat proses eksekusi pelamaran berjalan sesuai dengan rencana cek posisinya Vicky dari mana Pep nanti kan rencananya jam 2 ya tadi gue tanya sama Wahyu 1 jam setengah kurang lebih gue ulang balik dari sini jemput Rizka terus balik lagi ke sini halo Vicky ya Vicky posisi lu dimana sekarang aduh gue masih di tol nih gimana dong macet banget padamnya sumpah enggak tolnya sebelah mana ini emang jalanan macet sekarang gini posisi lu tolnya dimana di Jagorawi masih di Jagorawi di Jagorawi gini ternyata posisi Vicky ini masih sangat jauh dari lokasi dan dia katakan bahwa dia terjebak macet di tol saya panik saat itu karena saya saya gak bisa membayangkan mau sampai jam berapa Vicky tiba di lokasi karena posisi Vicky terkena macet dengan lokasi masih sangat jauh rencananya Wahyu itu mau jemput Rizka kurang lebih sekitar jam 2 butuh waktu 1,5 jam itu artinya kurang lebih setengah 4 kita akan eksekusi tanpa ada lu kita gak bisa eksekusi nih jadi aduh oke 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 yaudah deh pokoknya ini gimana masalahnya nanti gue ngembalikan CFAB ya kalau gitu ya 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 oke oke thank you ya ya thank you thank you bye aduh masih di tol juga orang lain kalau seandainya pada saat itu tiba-tiba hujan turun ini hal hujan gimana gak ada planning gak kakak? makanya gue juga bingung gimana tersa coba kita cari coba ya kalau disini gak mungkin gimana ya gimana ya gimana sini gak? ini apa sih ya ini sebenarnya sih angan ini gimana? buat kameramen takutnya pas disitu juga pasti bakalan kena juga kan takutnya kameranya gak aman kasutnya pas disitu masalah soba ya ya yang yang Terima kasih telah menonton